Warga Dusun Kerajan, Desa Tugusari, Kecamatan Bangsal Sari Jember, geger dengan kegiatan pembongkaran makam pada Sabtu 24 Februari 2024 siang. Bagaimana tidak, jenazah Mbah Sumilah baru dimakamkan beberapa jam sebelum dibongkar siang ini. Jenazah Mbah Sumilah harus dipindah karena tanah liangnya sudah dijual. Ya, warga bersama pihak keluarga Mbah Sumilah mengaku didatangi oleh sosok yang disebut sebagai mantan kepala desa yang mengklaim tanah makam sudah dijual. Padahal sepengetahuan warga, lahan makam tersebut sudah menjadi area pemakaman leluhur hingga 30-an tahun terakhir. Kepala Desa Tugusari, Ahmad Hoyri pun mengonfirmasi hal ini dan menilai tindak pengusiran jenazah sebagai tindakan yang tidak manusiawi. Kades Ahmad pun mempertanyakan bagaimana pemilik lahan merasa punya hak untuk asal menjual lahan yang sudah dijadikan makam. Jenazah Mbah Sumilah kini dimakamkan di pemakaman keluarga yang baru kurang lebih 100 meter dari TKP. Pihak PMDES pun berjanji akan mengusut kasus ini, sementara pihak keluarga Mbah Sumilah berencana melaporkan kasus ini ke polisi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.